Halo semuanya selamat malam jadi di video kali ini saya mau membahas terkait map hard dan very hard ini kita compare ya jadi sebaiknya kita ambil yang mana ya sebelumnya sorry banget gue udah lama enggak bikin video jadi remang lagi sibuk dan agak males ya tapi emang saya untuk sepenuhnya gua ini masih aktif banget saya senang banget main game ini jadi masih main sangat aktif dan ini kemarin kan kita dapat map banyak ya ini kebetulan saya udah habisin sih saya udah habisin mapnya dan saya sempat lihat ini ada timbul perdebatan antara map di very hard atau hard ya yang bagus ya Nah jadi kalau menurut saya kalau menurut saya ini mending kalian ambil yang hard gitu ambil yang hard karena kalau very hard untuk sekarang ini masih susah banget menurutku masih susah ya monsternya alot ya kan terus di misalnya gede sering mati gitu karena kita kadang-kadang kita tinggal mati jadi kita tinggal lawan monster biasa udah kuat terus pas ketemu boss mati padahal boss itu dropnya lebih bagus gitu kan jadi sayang banget nah ini coba kalian lihat ini CP saya kisaran 100 hampir 200 saya ini saya dengan CP segini saya prefer yang hard jadi saya tidak mau yang free hard coba kita cek jadi kalau perbedaannya ini antara hard dan perihard itu kalau saya telusur itu bedanya hanya di hai 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 nah disini crash of memory kalau nggak salah yang di hard itu dapatnya dua atau tiga kalau yang very hard beda satu aja sama yang ini juga ini rempahannya cuman beda satu hard dengan very hard menurut saya ini nggak worth it banget untuk kalian ngikutin di very hard untuk nge-farm ini kenapa karena kita itu perlu menaikkan yang namanya profisiensi nah ini kalau kalian lihat nih hero-hero saya yang legend profisiensinya udah lima semua nih sudah lima semua ini penting banget Nah kalau kalian bilang lah ini ngapain dinaikin Hai yang biru pun saya naikin semua biru hijau nih saya naikin ini kenapa bang kok dinaikin ini kan nggak ngefek ke tim utama kalian salah ini bakal ngefek ke tim utama kalian statusnya jadi kalau kalian lihat kita ada namanya kodex ini jadi orang miss di sini nih Hai hero kodex Hai nah Hai misalkan nih ini kan kita hero-hero-hero-nya nih ada Hero-heronya kemudian disini ada status ini bonus status ini efek ke eh seluruh member team kita ini permanent Bavalah berarti permanent Bav nah ini ngefek di tim utama kita meskipun kita hero-nya gak pake misalkan jangan ini deh misalkan hero-nya yang begini nih ini kan kita hero-nya biasa gak pake ke arena ya hero begini gak kita pake ke arena nah ini tapi buff-nya ini ngefek ke karakter pvp utama kita ini ke apply nah hitungannya gimana sih hitungannya tuh nah ini per kalian bisa liat nih per 1 naik profisiensi nambah 7 attack lumayan banget gila jadi kalau 5 ini plus 35 attack mana saya tadi nih plus 35 attack dari saya ini profisiensi level 5 kemudian dari ini belum nah ini nambahin hp level 3 profisiensi jadi ini penting banget ya kalian naikin kalau bisa semua karakter dinaikin itulah kenapa saya bilang untuk sekarang tidak worth it di very hard karena masih terlalu susah dan untuk gb profisiensi karena kan profisiensi hanya bisa di gb di field exploration ini untuk gb profisiensi ini hanya lewat field exploration kalau kalian afk biasa gak bisa naik nah ini makanya map ini dipergunakan spek bagnya untuk naikin profisiensi kalau saya bilang seperti itu jadi kalau misalkan pun kalian gb in karakter karakter ini gak kuat di hard ya udah kalian di normal aja toh untuk menurut saya untuk drop yang ACC yang immortal gitu kan immortal revive itu rate nya sama kalau yang saya yang saya rasakan sekarang ya itu mau di normal di hard di very hard untuk ACC plus legend plus nya itu rate nya sama ibarat itu card kayak kita main ragnarok itu ngedrop kartu kan di monster cupu atau monster yang susah itu drop rate nya kan sama tuh sama-sama susah untuk kartu gitu cuman bedanya yang di very hard menang yang tadi saya tunjukkan itu dia hanya lebih banyak di serpihan yang kuning ini dan trace of memory pecahannya dan kalau saya bilang ini tidak worth it mending yang di normal atau hard jadi sekalian kalian cari drop ACC legend plus kalian sambil menaikkan profisiensi nah ini akan menambahkan status kalian nih lumayan banget nih gitu jadi kalau kalian masih ngotot di very hard biasanya kalau di very hard kan hero nya itu-itu aja tuh misalkan pakai Delon pakai Karin pakai KD yang apa decrease decrease attack musuh kan terus pakai Ian decrease attack musuh nah ini kalau kalian masih profisiensi masih belum penuh ya masih oke bagus di very hard tapi ketika hero-hero yang jagoan kalian udah profisiensinya 5 dan kalian harus pakai yang kruco-kruco kayak seperti ini kalian ya harus di gak bisa di very hard gitu kalian main aja di hard atau di normal gak apa-apa saya pun dengan CP 200K main di very hard gak kuat kalau pakai hero-hero yang sembarangan nih yang mau saya GB profisiensinya jadi itu tips dan saran dari saya ya ini pribadi dari saya terserah kalian masih mau nyoba mau yang very hard tetap ngeyel mau di very hard ya silahkan kalau menurut saya lebih baik di normal atau hard sambil GB profisiensi selain itu yang kalian perlu perhatikan juga hero kodex ini sekalian karena ini kita larinya ya ujung-ujungnya ke hero kodex ya nah ini juga kalian naikin namanya ini nih potensialnya untuk dapat buff di hero kodex ini dari potensial kalian harus naikin per sembilan jadi per sembilan kalian dapat dapat bonus dari kodex gitu jadi misalkan gimana saya contohkan potensialnya saya craft dulu misalkan kita cari hero yang masih belum saya up ya nah misalkan ini misalkan neo neo kan masih 0 0 0 nah ini kalian harus naikkan di total dengan attack dev dan hp di jumlah harus sembilan begitu ini di jumlah sembilan kalian akan dapat bonus tambahan kodex dari kodex jadi kita lihat dulu si neo ini dari kodex nah ini ya neo ya ini kan masih kosong nih potensialnya kosong kita ingetin aja ini kalau kita naikin potensial dia akan menambah attack 3 ya meskipun dikit tapi kalau kalian hero nya semuanya kalian naikin jadinya numpuk-numpuk-numpuk jadi banyak kan gitu ini gampangnya ini attack plus 88 ini coba kita naikin potensialnya ini attack nya masih plus 88 ya kalian catat ya plus 88 oke jadi cara gampangnya seperti ini mana tadi neo 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 nah ini coba kita naikin 2 3 ini kan dapat 3 kita coba ini 3 juga 3 jadi di total 6 ya 6 ini set ini kan kalau di total berapa 3 plus 3 plus 2 jadinya 8 ya 8 ini buff nya masih belum aktif kodex nya masih belum aktif coba kita cek ya coba kalian ini pelajarnya pelan-pelan aja kalian sambil lihat video saya berulang-ulang nanti biar paham sini kan masih attack nya plus 88 karena dia seratnya harus per 9 level sedangkan yang tadi saya naikkan baru 8 nah ini coba kita naikin satu lagi kita naikin ke lagi ini buat nambah total CP juga bisa triknya oke ya kes oke kalau kita tutup nanti dapet CP lumayan tuh plus 241 terus kita lihat kodex nya yang semula tadi plus 88 dia nambah plus 3 dari si neo tadi ini saya naikin 9 potensial nya nah begitu jadi gak gak perlu rata juga bisa aja kalian mau fokusin ke attack dulu atau ke defense dulu yang penting kalau di total dia kelipatan 9 nanti dia akan nambah bonus kodex begitu nah itu aja sih kalau saran dari saya kemudian tips kodex lagi mungkin dari kostum ya mungkin kostum beberapa orang beberapa orang udah kasih tau jadi kostum kalian ambil aja ini nambahin ke karakter utama kalian ke semua meskipun kalian gak pake ini saya gak punya resel tapi saya beli tetep dapet nih tetep dapet bonusnya saya gak punya hero resel ah sorry clear saya gak punya hero clear tapi tetep saya beli kostumnya kemudian equipment kodex nah ini kalian juga perhatikan nih kalian coba scroll down pelan-pelan mana yang masih miss gitu kan kalau yang masih miss misalkan ini nih prophet head yaudah kalian kerap aja yang masih miss biasanya banyak miss tuh yang radian-radian biru nih yang kita bisa lengkapin radian birunya apa kita craft aja supaya ini lengkap semua gitu di craft aja oke itu sih tips dan saran dari saya mungkin bonusnya kita coba pvp aja saya lagi nyoba-nyoba iseng-iseng pake karin nih misi-iseng pake meta karin ini lumayan juga gila ya meta karin gigi coy digantai iduli coba deh kita habisin tiketnya bisa dapet poin berapa ya sekarang sih kalau kalian mau main karin ya itu bagusan pake padnya kalau gak ada kudya kudya evan yang defense gitu tuh karyenya diserang alat banget ini masih 2 masih 2 oh ini musuhnya karin juga anjir musuhnya karin juga tapi dia pake double rudy menurutku ini kurang bagus 2 rudy kurang bagus karena dimisinya jadi kosong harusnya dia kalau main begini saatunya bukan spek tapi pake chris L jadi meskipun dimisah kecil tapi RNG untuk masukin si di instanded nah kalau kalau dia cuman di psnya cuman spek doang begini ini gak akan mati pasukan saya karinnya aja penuh terus nih gak tergores gila ini menurut saya kesalahan meta tank itu salah satu kesalahan meta tank dia terlalu full defense jadi juga kalau ketemu meta tank kayak saya gak bisa mati tapi saya bisa bunuh dia karena saya punya si chris L ini bisa instanded gila ini mau ditunggu sampai habis waktu aja ini nih gue males kalau pake meta tank jadi lama pake meta tank gila oh iya temen temen ini juga yang baru dapet selektor selektor 47 itu menurutku sih kalian ambil hero yang belum punya aja hero apa belum punya misalkan gak punya Rudy gak punya Evan atau pokoknya yang belum punya jangan ambil yang duplikat itu saran saya karena kan kalau hero tersebut kita dapet kita bisa naikin klapelan bisa naikin proficiency naikin level naikin skillnya kalian dapet buff permanent semua karakter utuh gila comp hehehe kereta gil malas ben gitulah kalau pake karib harus ditinggal life aja karena matchnya lama lama yang bikin malas itu kalau meta meta pake healer pada ngetarin gua semua gila ngetarin gua semua ampun 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 mati ayo ayo lagi wah kalah gila 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 sakit banget tuh si alien ini saya udah dapet 4-5 asisi legend 4-5 hasil farming dari hard waduh kakak 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 wah waduh ah waduh Nah ini mereka pakai meta tank juga kurang bagus nih kalau mereka pakai meta tank tanpa healer kalau main lama jelas menang punya gua karena punya gua punya bakal susu mereka meskipun tank banget tapi bakal berkurang-berkurang lama-lama habis kan nggak ada healernya udah ini main lama aja ayam 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 Halo deal sama Karin lagi penuh lagi Yah Munang 3 kalah 2 Buat iseng iseng coba lagi deh Ayo Karin ayo ngeheal ayo ngeheal wih Gunung aja Gila ga dikasih ngeheal Gila Gila ga dikasih 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 Udah sekali lagi dah Ada yang ruby juga Terima kasih telah menonton! 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 ulti bar nya jadi naik turun naik turun gitu kalo pake doping langsung mulus ini yang diperlukan tuh yang defense 5% dulu nah itu kalo meta tank berasa banget aduh ini ketemu yang tadi nah loh candet nih anjir ketemu yang ini tadi healer tapi ga ada di ganteng Sampai banget sih ini Udah ulti dua kali, gak ada yang kena instan Gak masuk-masuk Kena instan death Gumpa banget Spikenya kena instan death Spike nya kena instan death Hey Chris Kena bisa bunuh Kena instan death Tengah 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 tanggung-tanggung dikroyok dikroyok mati di ulti disembuk abis nih hai 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 enggak nongol lagi si Karina sumati tadi habis ribet diapain ya terlihat ya season-season kayaknya enggak ngulti si Karina gila pakai buff langsung ngurusin naiknya gampang banget misi bukan ini bukan komposisi utama gue sih iseng-iseng aja pengen pakai karin ini juga susah ini juga susah tank tanknya dua Oke ini badak banget dps-nya nanggung elen itu dps nanggung sebetulnya dia baginya ngebuff dia ngebuff attack kan si elen ngebuff attack cuman kan ini emang enggak ada damage ya si double duty jadi agak pesumah mending ini diganti satu single target dps masih gelon gitu sel pet makanya elen gila cok nggak berkurang ini sadisnya sadisnya meta tank karin ini meta karin sadisnya begini menang kalau menang bisa membuli habis ya Oke, sekian dulu deh Oke, next gue akan coba bikin video lagi Entah mau konten apa Mungkin nunggu Evan Plus Ada gacanya Mungkin kita konten gaca dulu Oke, see you next on the video Thank you, bye